Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu kembali pada video kali ini Kami akan menyampaikan beberapa informasi penting terkait pengumuman seleksi P3K tahap 1 Ya terlebih dulu kami ucapkan selamat bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah dinyatakan lolos pada seleksi tahap 1 Dan kami harap dapat bersabar bagi rekan-rekan guru honorer yang sampai saat ini belum dinyatakan lolos Mudah-mudahan pada seleksi tahap berikutnya kita akan melihat rekan-rekan akan menyusul dalam kelulusan nantinya Bapak-Ibu yang berbahagia kita tahu bahwa saat ini pengumuman seleksi P3K sedang disampaikan Dimana di laman P3K guru kita lihat disini ada link terbaru yakni tentang pengecekan kelulusan peserta P3K untuk tahap 1 Disini kalau kita klik otomatis nanti akan langsung masuk ke dalam menu pencarian Kita hanya mengetikkan nick dan nomor peserta dan kita akan lihat hasilnya Kemudian kalau kita berada di lembar ataupun di laman portal SSCASN Kita cukup login saja disini Ya kita coba login Bapak-Ibu Kemudian kita akan lihat hasil pengumuman seleksi tahap 1 Kami akan lihat pengumuman untuk ibu Ani Budiarti ya Bapak-Ibu ini kita lihat Hojin masuk ke dalam Nah kita scroll ke bagian bawah Nah kita lihat di bagian bawah sekali Nah kita lihat disini Hasil prasanggah menyatakan Anda lulus seleksi P3K tahun 2021 Hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir Perubahan hasil kelulusan dikarenakan sanggah dapat terjadi Kalau pengumumannya menuliskan prasanggah sudah dinyatakan lolos Maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan sanggah Dan otomatis ini dinyatakan lolos Karena bagi Bapak-Ibu yang belum dinyatakan lolos pada prasanggah Masih bisa melakukan sanggah Namun ingat sanggah yang harus kita Sanggah yang dapat kita lakukan adalah berupa penyanggahan Apabila terjadi kesalahan pada panitia atau panselnas Tidak pada diri kita sendiri Nah sesuai judul video yang kami buat Disini menceritakan tentang Kok saya bisa tidak lolos Judulnya kenapa kok saya tidak lolos Tetapi mengapa dia yang lolos Nah begitu nanti kita coba lihat Simulasi bagaimana perhitungan setelah munculnya passing grade terbaru Ketika kita login dari SSJASN muncul seperti ini Kalau kita login dari tampilan guru P3K Akan muncul seperti ini Bapak-Ibu ya Ya ini adalah tampilan Kelolosan Yang kita lihat dari tampilan Menu Kemdikbud ya Ini setelah masukkan Nick dan nomor peserta Kita akan dapati disini Formasi sekaligus Nama sekolah ataupun dimana tempat Yang bersangkutan dinyatakan lolos Termasuk nama formasi yang didaptar Ataupun yang dipilih saat Pemilihan formasi Nah Bapak-Ibu Saya akan beralih pada tampilan simulasi Ataupun perhitungan Mengapa Saya tidak lolos Mengapa yang lain lolos Kita lihat disini Banyak yang masuk tweet ke kami Ataupun masuk Pesan ke kami Yang menyatakan mereka tidak lolos Seperti ini ya Kita lihat Pesan yang masuk Ini ya Bapak-Ibu Assalamualaikum Pak Abu Mau tanya Passing grade untuk jurusan teknik logistik Diturunkan ke 250 Sementara saya dapat nilai 185 Ditambah afirmasi 75 poin Sehingga menjadi 260 Kenapa tidak lolos ya Pak Mohon pencerahan Nah ini Kenapa tidak lolos Kenapa lolos Nah sekarang kita coba lihat Pada pembahasan Simulasi yang kami buat disini Nah kita akan berasumsi pada Data formasi yang ada di sebuah sekolah Kita sebut saja sekolah A Bapak-Ibu ya Dengan mapelnya prakarya Dengan catatan Bahwa Untuk Nilai sosiokultural Dan manajerial Serta wawancaranya Dinyatakan lolos Karena nilai Sosiokultural dan wawancara ini Dianggap Mayoritas ya Hampir lebih dari 90% Dinyatakan lolos Namun yang jadi persoalan adalah Di passing grade Untuk teknis Ya Bapak-Ibu Sehingga kita akan lihat disini Mapel passing grade Mapel untuk prakarya ini Passing gradenya adalah 260 Nah ini kita akan mengacu pada Passing grade terbaru Ya ini ada kategori 1 Kategori 2 Dan kategori 3 Kalau dilihat dari kasus yang tadi Kategori 1 Passing gradenya itu adalah 260 Ini adalah sesuai dengan Permenpan pertama Lalu untuk K2 Ini adalah mereka yang Berumur di atas 50 tahun Sosiokultural dan wawancaranya Kita anggap lolos juga Dan ini Kelebihannya Untuk K2 Mereka yang berumur 50 tahun Mereka mendapatkan 100% Bapak-Ibu ya 100% Nilai sehingga Seakan-akan memiliki serdik Untuk K3 Atau kategori 3 Ini adalah Ini adalah passing grade Yang setelah diloloskan Nah kita berasumsi sekarang Di sekolah A Dengan formasi MAPEL prakarya Ada 2 Nah disini ada 2 formasi Dengan Guru yang mendaptar Di sekolah itu Ada 3 Kita lihat Siapa yang lolos duluan Dan siapa yang tidak lolos Kita lihat Nah disini Ada nama Pak Budi Umurnya 35 tahun Mendapat nilai teknis itu Setelah ditambah Dengan 75 poin Adalah 250 Sedangkan Pak Ahmad Umur 50 plus Atau 50 tahun ke atas Nilai teknisnya Tentu ini juga Sudah ditambah Dengan 75 poin Mendapat angka 230 Mungkin Pak Ahmad Dengan usia yang Lebih tua Mungkin lebih susah menjawab Sehingga nilai teknisnya Jauh lebih di bawah Pak Budi Ada Rina Rina yang umurnya Lebih muda Yang belum mendapatkan Hampir masih 34 tahun Nilai passing grade nya 255 Nah Bapak Ibu Dalam penghitungan Passing grade Terbaru ini Seluruh guru yang ada Pada sekolah A Dengan linier Prakarya Tiga orang ini Ketiga-tiganya ini Akan dihitung terlebih dahulu Menggunakan kategori 1 Ya Dihitung terlebih dahulu Menggunakan kategori 1 Nah ketika nilai Pak Budi Pak Ahmad Dan Rina Yang memiliki Angka 250 230 Dan 255 Maka bisa dikatakan Ketiga-tiganya ini Tidak ada yang dinyatakan Lolos passing grade Karena passing grade nya Adalah 260 Nah begitu sistem Menghitung Jadi sistem akan Menghitung terlebih dahulu K1 nya Kategori 1 Ini sesuai dengan Permenpan RB yang terbaru Bapak Ibu ya Yang menjelaskan bahwa Seluruh peserta akan Dinilai Berdasarkan Kategori 1 dulu Atau passing grade yang lama Nah ketika tidak ada Satupun yang lolos Maka sistem otomatis Akan menghitung K2 Akan menghitung K2 Ketika dihitung K2 Maka orang pertama Yang mendapatkan Afirmasi 100% Adalah Pak Ahmad Karena umurnya 50 plus Sehingga Pak Ahmad Langsung dinyatakan Lolos Ini Bapak Ibu ya Jadi walaupun Dia nilainya Lebih rendah Daripada Pak Budi Dia tetap Dinyatakan Lolos Terluan Bapak Ibu Karena dalam Perhitungan Passing grade terbaru Setelah melewati Kategori 1 Ketiga-tiganya Tidak ada yang lolos Lalu Pak Ahmad Akan mendapatkan Prioritas Lolos terlebih dahulu Dalam hitungan sistem Karena beliau Masuk Dalam kategori 2 Dan Perhitungan K2 ini Setelah dihitung K1 dulu K1 tidak ada yang lolos Maka berpindah Pada perhitungan K2 Lalu Ketika sudah Dihitung K2 nya Ternyata Lolos Lapa Ahmad Maka formasi Tinggal 1 Sekarang milik Siapa Formasi Yang kedua Kita lihat Dalam formasi Yang kedua Mereka Yang dinyatakan Lolos Setelah Passing grade Diturunkan Ini dengan asumsi Bapak Ibu Belum ada guru luar ya Nanti kita akan lihat disini ada guru luar Ini belum ada guru luar yang mendaftar Hanya 3 orang guru Hindu Dengan 3 formasi Hindu Dengan 2 formasi Hindu ya Sehingga ada 2 yang akan lolos Nah ketika sudah kita dapatkan 1 orang lolos Yaitu Pak Ahmad Maka orang kedua yang lolos yang mana Bapak Ibu? Ya betul sekali Dalam perhitungan Kategori 3 Yang dinyatakan lolos adalah Rina Orang yang lolos kedua Sedangkan Pak Budi Tidak dinyatakan lolos Jadi 250 ini sudah dengan 75 poin ya Ini juga awalnya sudah 75 poin Ini tidak mendapat Afirmasi sama sekali Dengan nilai teknis 255 Tetapi begitu diturunkan Passing grade nya 240 Maka dia yang lolos Kenapa? Karena nilai teknis Rina Lebih tinggi dari Pak Budi Jadi ketika ada seseorang yang mengatakan Oh saya tidak lolos Saya lolos Begini perhitungannya Lalu untuk kasus kedua Kita lihat disini sekarang Ada 3 formasi di sekolah A Formasi sekolah A Kemudian ada 3 guru Hindu Kemudian ada 2 guru luar Yang mendaftar di sekolah itu Kita kembali pada edaran permenpan RB Yang mengatakan Ketika ada formasi di sekolah Hindu Maka guru luar tidak bisa mendaftar Ternyata dalam sistem kemarin Terbuka Bapak Ibu ya Terbuka Oke sekarang kita hitung Kita hitung siapa pemegang Formasi ataupun yang dinyatakan lolos Dalam perhitungan passing grade Kita lihat Ketika Bapak Ibu Dalam perhitungan passing grade awal Ya passing grade awal Menggunakan K1 250 Passing grade nya Maka Bapak Ibu Siapakah yang dinyatakan lolos disini Tidak ada Bapak Ibu Ya tidak ada yang dinyatakan lolos Mengapa demikian Karena dalam sistem ternyata Meskipun Pak Rudy memiliki serdik Tetapi tetap tidak dianggap Nah ini yang terjadi Bapak Ibu ya Walaupun dia memiliki serdik Dia tetap tidak dianggap Tidak dianggap Kenapa? Karena ada guru induknya disini Nah inilah yang kemarin kita bahas Bahwa macam manapun Ketika ada guru induk disitu Guru luar tetap tidak akan bisa masuk Kecuali formasinya 4 ya Kecuali formasinya 4 mungkin salah satu bisa masuk Nah pada perhitungan kategori 1 Tidak ada satu guru pun yang masuk Meskipun memiliki serdik Kenapa dia tidak masuk karena ada serdik Karena ada guru induk disini Lalu setelah perhitungan sistem berubah Ke kategori 2 Siapa yang lolos Bapak Ibu? Yang pertama lolos adalah Pak Ahmad Kemudian yang lolos kedua adalah Pak Andi Nah ini yang menyebabkan banyak yang bertanya Kenapa dia bisa lolos Saya tak bisa lolos Nah jadi Penyebab pertamanya juga Kita mendaptar di sekolah luar Kesannya kita lolos Tapi ternyata tetap tidak lolos Bapak Ibu ya Meskipun memiliki serdik Kenapa? Karena di sekolah itu ada gurunya Nah ini yang dijaga oleh sistem Untuk tidak boleh direbut Kalaupun ternyata dalam seleksi kemarin Banyak guru yang bisa mendaptar Kami bisa mendaptar kok Pak Bisa mendaptar Tapi dalam hasil perhitungan terakhir Mereka tetap tidak lolos Nah kemudian tinggal sisa satu formasi Satu formasi lagi milik siapa Bapak Ibu? Ya Setelah kedua lewat ya Maka satu formasi lagi milik siapa? Sama seperti tadi Ini adalah milik Rina Serdik tidak bisa masuk Tidak bisa masuk Walaupun dia sudah serdik Nah jadi Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih galau ya Dengan hasil keputusan seleksi tahap satu Yang mungkin memiliki argumen yang kuat Silahkan Bapak Ibu Mengajukan sanggah Bapak Ibu ya Mengajukan sanggah sesuai dengan jadwal terbaru Bapak Ibu kita lihat disini Sudah diposting jadwal terbaru Disini hari ini pengumuman ya 8 Oktober Kemudian masa sanggah itu sampai tanggal 12 Oktober Kemudian nanti jawabnya tanggal 12 Kemudian pengumuman hasil akhir itu nanti Akan ada di tanggal 20 Oktober Dimana semua akan berubah Kalau seandainya nanti yang sudah lolos tetap lolos Tapi kalau misalnya nanti yang tidak lolos Menyatakan sanggah dan sanggah diterima Maka dia akan dinyatakan lolos di tanggal 20 Tapi jika memang sanggahnya ternyata kurang beralasan Dan dinyatakan ditolak Maka di tanggal 20 ini juga pengumumannya akan menyatakan dia akan ditolak Tentu yang tertulis disini adalah pasca sanggah ya Pasca sanggah dinyatakan lolos ataupun gagal Bapak Ibu demikian informasi ataupun video singkat dari kami Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu Dan tetap semangat Ikuti video-video selanjutnya Dan pada tahapan berikutnya Karena disini kita lihat Pendaptaran tahap kedua Formasi 2 itu akan dimulai bulan ini juga Di akhir bulan Yang di tanggal 24 sampai dengan 30 Pemilihan formasi tahap 2 ini tentu tidak lagi melakukan pendaptaran Atau menggunakan berkas-berkas penguploadan Tapi cukup dengan login Lalu memilih tahapan formasi Yang masih tersedia di dalam sistem Dan tentu nanti pihak Panselnas Akan mengoptimalkan formasi-formasi tersisa Untuk dipilih oleh para guru honorer Baik yang tidak lolos maupun ditambah dengan guru swasta serta PPG Demikian informasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!